Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mujiyadi mengatakan, sekarang ini pemerintah sedang mempercepat pembangunan infrastruktur, salah satunya adalah infrastruktur untuk sumber daya air. Dilihat di Asia sendiri, menjadi salah satu kawasan maju di dunia. Di balik kemajuan Asia terdapat problem di bidang sumber daya air. Untuk itu, beberapa negara dikumpulkan untuk mendeklarasikan membuat sebuah wadah untuk membahas tentang bidang sumber daya air, yaitu Asia Water Council. Wadah ini untuk saling tukar-menukar informasi serta tantangan tiap negara. Lebih khusus lagi, semua bisa melihat masalah-masalah sumber daya air untuk kawasan Asia. Hal tersebut bermula dari masalah yang biasa terjadi di Asia, yaitu curah hujan yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan banjir di mana-mana dan perlu penanganan untuk mengolah sumber daya air yang berlebih tersebut. Selain itu, pentingnya irigasi terhadap keberlangsungan pangan Asia, yang masih bergantung pada debit air, mesti dikontrol guna menstabilkan saat musim kemarau. Di Asia sendiri terjadi urbanisasi yang sangat tinggi, tentunya ini menjadi perhatian serius dalam suplai air bersih di kota-kota besar. Pihaknya mengharapkan ke depannya masalah tersebut bisa diangkat atau disampaikan kepada PBB, serta jika sudah menjadi top agenda di kancah internasional, diharapkan masyarakat lebih peduli. Nah, kemudian kita melihat bahwa Asia ini kan bagian daripada part dari dunia ini yang sangat maju gitu ya, secepat kemajuannya sangat signifikan, tapi di samping sukses dalam kemajuan juga, tapi di pertumbuhan ekonomi misalnya, tapi juga ada beberapa hal yang memisahkan problem, terutama dalam kemajuan dan problem di bidang sumber daya air. Nah, kemudian beberapa negara kita kumpul, mendeklarasikan, kita membuat yang namanya Asian Water Council. Nah, dalam waktu pembentukan ini karena kita ingin melihat tukar-menukar informasi, kemudian bagaimana tantangan di tiap negara, kalau jadi kita lebih spesifik bisa melihat di Asia. Nah, kalau problem-problem di Asia ini, nanti kemudian kita kumpul, kemudian kita formulasikan, kita angkat ke yang lebih tinggi, misalnya ke PBB atau ke Earth Summit gitu. Masalah lain di Asia yang perlu perhatian serius adalah finansial untuk membangun infrastruktur. Diharapkan dunia bisa melirik masalah yang terjadi di Asia selama ini, serta memberikan kontribusi terhadap penyelesaian tersebut. Alip Putra dan Alip Setiawan, Bali TV Seputar Bali, segera kembali dengan informasi Undiksa Singaraja, lepas 538 wisudawan. Kopi apa ini? Gak enak! Lugu aja. Luak gula. Luak kopi hitam plus gula. Dari kopi luak yang cogenal itu. Yang bintangnya limin, ho kan? Luak kopi hitam plus gula. Biji kopi dipanggang perlahan dan merata. Baik daí! Baik sini!